Pemirsa akibat pecah ban, tabrakan beruntun melibatkan enam kendaraan terdiri dari tiga mobil dan tiga sepeda motor terjadi di Magetan, Jawa Timur. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun dua orang mengalami luka-luka dan kerugian mencapai belasan juta rupiah. Tabrakan beruntun yang melibatkan enam kendaraan yakni tiga mobil dan tiga sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Magetan, Madiun, tepatnya di Kelurahan Takran, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan beruntun ini, dua pengendara sepeda motor bernama Basuki dan Piki Rumansa terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena luka cukup parah. Peristiwa ini berawal ketika mobil yang dikendarai Sugianto tiba-tiba mengalami pecah ban dan hilang kendali hingga menabrak dua sepeda motor yang berada di depannya. Tidak sampai di situ, mobil pun kembali menabrak dua mobil dan sepeda motor dari arah berlawanan. Itu saya dari barat, terus motor ini latihan dari timur, dari timur nabrak ini sepeda motor, terus akhirnya di loka kanan dengan kemobil saya. Petugas lantas Polres Magetan yang berada di lokasi kejadian masih melakukan olah tempat kejadian berkara dan memeriksa saksi-saksi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Dari Magetan, Jawa Timur, Aspimanara News melaporkan. Terima kasih.